Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Ngabolang receh terima kasih untuk anda semua yang sudah klik tayangan ini saat ini saya sedang berada di jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung tepatnya yang berada di dekat 75 yang berada di bagian jembatan ke-21 di depan saya ada jembatan kereta cepat Jakarta Bandung yang ke-21 yang saat ini bisa kita saksikan bersama sudah selain terbentuk dengan sempurna pemasangan dari slab track untuk jalur rel balas les atau tanpa menggunakan batu balas progresnya sudah sampai seperti ini sobat sebelum lanjut update progres di lokasi ini yang pertama akan saya sampaikan di lokasi ini adalah di kecamatan Jatiluhur tepatnya di desa Cibinong ini adalah jalur relokasi yang baru untuk laluintas warga yang sebelumnya ke arah depan terowongan dan ini dia adalah outlet dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua sepanjang satu kilometer lebih dan ini bagian outletnya dan disini ada yang unik dibandingkan dengan terowongan yang ada di lokasi lain di wilayah Purwakarta ini adalah jalur akses untuk angkutan proyek sebelumnya dimana ini menjadi jalur utama untuk pengangkutan alat berat yang sebelumnya jalan utama akses warga ke arah sebelah sana di bagian atas jembatan layang ke-21 di lokasi ini sebanyak 13 box leader dengan 12 pilar saat ini sudah selesai dan bisa kita lihat bersama disini sudah pemasangan bantalan slab track dan satu jalur sudah selesai untuk pemasangan jalur slab track di depan ini adalah gantri kren untuk pemasangan slab track dan satu jalurnya lagi sudah mulai dipasang disini kita bisa melihat gantri kren berwarna merah untuk pengangkat dan pemasangan slab track kita bisa melihatnya disini untuk jembatan layang ke-21 sudah terpasang jalur slab track untuk keseluruhan untuk jalur satu disini sudah terpasang selesai hingga ke bagian ujung daripada jembatan namun untuk satu jalurnya lagi ini masih menunggu pengiringan atau menunggu sempurnanya penempelan dari bantalan slab track ke slab track ke arah selatan menuju ke bagian inlet terowongan ketiga disana nampak ada pekerjaan ada eksavator disana untuk perataan jalan karena di bagian sampingnya di tepi sini sobat itu tadinya dipergunakan untuk angkutan material di depan ini adalah outlet dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung dimana ini cukup unik juga untuk desain dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung pada bagian outletnya seperti di tunnel 7 kalau tidak salah tunnel 7 bagian inlet juga bentuknya seperti ini tidak sama seperti desain pada terowongan terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang lainnya khususnya yang berada di wilayah Purwakarta untuk pemasangan jalur slab track di dalam terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang kedua ini sudah selesai dua jalur sudah terpasang sudah selesai ini nampak dari bagian dalam ya ke arah luar ini dan disini adalah bagian dari jalur subgrade sedikit lagi menuju ke jembatan 21 yang akan dilakukan pemasangan slab track ini jalur subgrade ke 21 ke jembatan layang 21 jadi di lokasi ini tinggal jalur subgrade nya saja ya yang belum terpasang slab track baik itu dari jembatan ataupun terowongan itu semuanya sudah terpasang dan untuk ke arah selatan menuju ke bagian inlet terowongan kereta cepat yang ketiga disana juga sudah terpasang dengan sempurna untuk double jalur slab track untuk jalur subgrade 21 nampak disini belum dibuatkan jalur slab track khususnya untuk jalur yang kedua karena ini masih dipergunakan untuk jalur akses kendaraan besar seperti untuk pengakutan alat berat dan material berat untuk melakukan pengecoran di bagian jembatan dan terowongan sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk like video ini terima kasih dan terima kasih untuk anda semua yang sudah mendukung penuh channel Ngapolang Receh dengan cara klik tombol super tanks di bawah video ini terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati